Intro Selamat siang pemirsa Postkota TV dan pembaca Postkota Berjumpa kembali kita dalam acara Talkshow Postkota membahas COVID-19, vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan Kali ini saya berada di Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat Seperti kita ketahui, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat adalah kecamatan yang memiliki penduduk terpadat se-Asia Tenggara Salah satunya adalah Kelurahan Kalianyar Dimana Kelurahan Kalianyar adalah wilayah dengan penduduk terpadat se-Indonesia dan se-Asia Tenggara Nah kita ingin mengetahui bagaimana penanganan COVID-19 di Kelurahan Kalianyar Terutama di RW01 Dan kini kita akan berbincang-bincang dengan Sekretaris Kelurahan atau Sekel Kelurahan Kalianyar, Bapak Dwi Cahyono Selamat siang Pak Dwi Selamat siang Bu Farida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi Cahyono, seperti kita ketahui, Kelurahan Kalianyar ini adalah kelurahan dengan penduduk terpadat se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara Nah kita ingin mengetahui bagaimana sih tren COVID-19 di wilayah Kalianyar dan penanganannya Baik, terima kasih Bu Farida Pertanyaan yang baik sekali, yang bagus Kita, Kelurahan Kalianyar, punya wilayah 31,8 hektare Dengan jumlah penduduk 30.621 jiwa Dengan 9 RW dan 101 RT Dengan komposisi akhir-akhir sebesar 15.691 dan wanita sebesar 14.620 jiwa Kita, Kelurahan Kalianyar, telah berbuat maksimal untuk penanganan COVID-19 di Kelurahan Kalianyar ini Kami seluruh sideholder dari tingkat Kelurahan, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tiga pilar Dan para dar PKK dan juga dasar Wisma Telah berupaya mensosialisasikan kegiatan atau untuk pencegahan COVID-19 dengan 3M Yaitu memakai masker, cecangan dan menjaga jarak Telah kita upayakan dan juga Dengan menyemprot desikitan yang dari awal 2020 sudah kita lakukan 2001 lebih kita tingkatkan lagi Dan alhamdulillah memang dengan kepedulian warganya Dengan kemudian para tokoh masyarakat, RT, RW dan tokoh agama dan juga Seluruh sideholder di Kelurahan Kalianyar Kita dapat menekan wilayah Kalianyar ini dengan mempertahankan zona hijau Dan pernah sekali zona orange dan itu sudah kembali lagi ke zona hijau Dan kita juga program-program dari pemerintah pusat Dengan vaksinasi sudah kita jalankan Untuk tahap pertama vaksinasi untuk lansia Sudah kita target sudah tertulis Dini sampai dengan 1.200 jiwa sudah kita vaksin Dan juga vaksin untuk tingkat ISN dan juga aparat RT, RW Aparat Kelurahan sudah kita vaksinasi Dan juga alhamdulillah menulai target Dan terakhir adalah vaksinasi peloda ketiga untuk umur 18 tahun dan umum Itulah yang kita lakukan Dan juga menjelang idola iffitri kemarin kita sudah himbaw Untuk warga tidak pulang kamu tidak mudik Walau pun mudik itu adalah warga-warga pendatang Dan sudah kita himbaw dan kita pedataan Dan kita perjagaan dengan kita swab tingkat kelurahan Besar 37 orang yang sudah kita swab Dan dipostek sebesar kemarin 67 orang Dan dengan dua reaktif Yang pada saat kita mau isolasi mandiri mereka pulang kampung Itu yang terjadi di Keranyar Dan alhamdulillah Mas Yukurullah Saya yakin Keranyar tidak sampai dengan zona-nya merah Belum pernah zona merah ya Pak? Belum pernah alhamdulillah Dan memang kalau dikat keagaman juga Saya yakin karena pedulian warga masyarakat sosialnya tinggi Dan juga mau untuk bersedekah Karena mereka Terutama ini ya Ibu-ibu PKK selat dan juga ibu umumnya Mereka mau menyisihkan untuk kaum du'afa Wakil miskin dengan bersedekah keberanian infak sedekah Dan alhamdulillah setiap bulan itu Mereka tidak diwajibkan Tapi kesadaran mereka Dan alhamdulillah Itu salah satu mungkin dari sunnah rasul Dan kita dijaga oleh malapahaya malapah takah dan wabah Itu aja mungkin yang saya sampaikan Pak Cahyono Kelurahan Kalianyar ini kan Kelurahan yang terpadat ya penduduknya Se-Indonesia dan se-Asia Tenggara Ada kekhawatiran Wilayah dengan padat penduduk Itu penularan COVID-19nya akan cepat Tetapi di Kalianyar Ternyata Belum pernah masuk zona merah Apa sih Pak? Apa Seperti Bapak jelas Jadi karena religi Masyarakat yang religi Apa Masyarakat sini patuh pada protokol Ya Ya Terima kasih Dari awal 2020 saya bertukas di Kalianyar Saya memperhatikan Memang tingkat ketakuan dan religi Dari masyarakat di Kalianyar ini Sangat tinggi sekali Dan banyak sekali Majelis-majelis agama Majelis-majelis agama dari Ibu-ibu Mampu menyuruh majang Bukan bapak-bapak Dan juga mereka peduli Sosialnya tinggi Dan juga Mau bersedekah Sesama Waktu masyarakat Pertama itu Ada Semacam Ada yang meninggal Ataupun ada yang Untuk Anak nyatim Mereka peduli Mereka mau bergerak Mau peduli Dan itu salah satu Mungkin Sunnah dari Rasul Menjauhkan dawah Bahwa Menjauhkan malapai Malapakadari Kita Dan juga Mereka Warganya peduli SDRW Pengurusnya Mau membantu Pihak loran Menosiasikan Dan mau juga Menegur warganya Yang Tidak memakai Melanggar 3M Dan kita Berupaya terus Dengan Sekolah yang ada Di masyarakat Di RTLW Maupun di Toko Agama Toko Masyarakat Terus Tidak bosen-bosen Menghimbau Keluarga Untuk Selesaikan 3M Dan alhamdulillah Terbukti Hal ini ampuh Dan dapat Memenuhi COVID-19 Di bulan Kedanyar Artinya Selain Kita Berikhtiar Melakukan Dan patuh Pada Protokol Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Juga Tingkat Keimanan Yang tinggi Dari masyarakat Kali Anjar Ini Ya Terakhir Pak Dwi Cahyono Ini DKI Jakarta Ini Tren COVID-19 Penularannya Masih Sangat tinggi Terutama Pasca Mudik Lebaran Kemarin Semua Masyarakat Diimbau Untuk Patuh Pada Protokol Kesehatan Bersama-sama Menekan Penyebaran COVID-19 Nah Bagaimana Dan Apa Kelurahan Supaya Masyarakatnya Tetap Patuh Mematuhi Protokol Kesehatan Untuk Menekan Penularan COVID-19 Siap Memang Kemarin Ada Analisa Kami Dari Serapat Dengan Kecamatan Dan Sudin Dari Pusat Mas Kecamatan Ada Peningkatan COVID-19 Di Kecamatan Tambora Pada Umi Khususnya Keluar Kalianyar Ada Dua Peristiwa Yang pertama Peristiwa Karena Budik Lebaran Dari Pendatang Kampung Dan Balik Kemarin Dan juga Peristiwa Kedua Halal 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 Kita Harus Mendatang Warga Pendatang Dan Kita Lakukan Pendataan Sebelum Berangkat Mereka RT Lepon Dari RT W Sekitar 200 Orang Yang Budik Dan Setelah Kita Selusuri Dari RT RW Dan Kita Swap Dipiksa Di Kur'an 37 Orang Satu Reaktif Dan Tingkat Pohorsek Sudah Ada 67 Orang Satu Reaktif Dan Yang Alhamdulillah Yang Mandiri Sebanyak 43 Orang Ternyata Dia Negatif Semuanya Dan Alhamdulillah Kita Pantai Terus Agar Tidak Covid Ini Meraja Lela Di Kontra Anyar Dan Kita Berusaha Dengan RTRW Takeholder Yang Ada Di Kur'an Dan Juga Toko Masa Toko Gamah RT MK FKDM Dasa Wisma BKK Mudah-mudahan Kita Dapat Mendidikan Covid Di Keluar Kalian Hari Demikian Baik Pak Dwi Cahyono Saya Kemudian Pak Herwanto Ketua RW01 Kalian Sebagai Ketua RW Tentu Apalagi Bapak Sebagai Ketua Gugus COVID-19 RW Tentu Sangat Berperan Dalam Menekan Penyebaran Covid Di RW Dilakukan Dan Siapa Dilibatkan Dalam Penanganan Kos 19 Di RW01 Baik Terima kasih Kita Sudah melakukan Satu bentuk Upaya Melalui Pendekatan-pendekatan Baik Hasil Koordinasi Kita Dengan Para Ketua RT Ibu 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 PKK Ibu Dasa Wisma Maupun Ibu Jentik Jadi Ketika Mereka Melakukan Satu Secara Hort Di Di Rumah Dengan Tidak Jemuh-jemuhnya Dan Bosa-bosanya Selalu Mengingatkan Bagaimana Menikapi Tentang Pandemi COVID-19 Ini Bisa Kita Lawan Dengan Cara-cara Prokes Satu Protokol Kesehatan Tentik Pastikan Katakan Dengan Cara 3M Hal Seperti itu Dengan Cara-cara Seperti Sudah Syukur Alhamdulillah Bisa Dilakukan Dengan Cara-cara Kiat Dengan Cara-cara Yang Tidak Jemuh-jemuhnya Para Kader-kader Kita Stokholder Yang Ada Di Wilayah Maupun Para Toko-toko Masyarakat Toko Agama Dan Setiap-tiap Kegiatan Kegiatan Mereka Selalu Mengingatkan Tentang Bahaya COVID-19 Dan Dengan Cara-cara Seperti itu Paling tidak Sedikit Ampuh Bagaimana Menyikapi Tentang Bahaya COVID-19 Bisa Kita Lawan Nah Jadi Sistem Saya Melakukan Satu Himbawan Itu Adalah Dengan Cara Menggunakan Stakeholder Yang Masyarakat Sendiri Prilaku Dan Tingkat Kepatuhannya Bagaimana Pak Kita Berbicara Melihat Dari Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kita Kadang-kadang Kita Diberikan Butuh Kesabaran Dalam Menikapi Hal Seperti ini Masyarakat Kita Kadang-kadang Ada Yang Apatis Acir Tak Hibawan Tapi Juga Banyak Yang Mengikuti KGA Hibawan Hibawan Dari Kita Tantangan Tantangan Bagi Ketua RU Bagi Kelurahan RT Dan Lain-lain Untuk Tetap Meyakinkan Masyarakat Bahwa Vaksinasi Itu Sangat Penting Baik Terima kasih Pak Sekel Pak Dan Pak Ketua RW01 Pak Bincang-bincangnya Kita Semua Berharap Tentunya COVID-19 Ini Segera Berakhir Tidak Hanya Di Jakarta Tapi Di Seluruh Indonesia Dan Tentunya Kita Meminta Kepada Seluruh Elemen Masyarakat Untuk Tetap Patuh Pada Protokol Kesehatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh